Bunda, ngomong-ngomong soal masak, aku juga mau masak ya kan? Nggak cuma mama doang, tapi aku juga bisa masak. Aku mau bikin nasi telur mangkokku ala Chef Arnold. Ini bahannya super-uper gampang ya kan? Cuma pakai nasi, of course ya, namanya juga nasi, masanya pakai bubur. Terus ada juga smoked beef-nya pakai telur, pakai minyak, pakai mayonis. Udah gitu doang. Tapi ada yang lebih hit lagi, yaitu teman aku Astris Syabelita. Dia mau nyobain basok volcano. Kayak apa tuh? Astris Syabelita. Bunda, bunda. Sudah tahu, mau santap siang apa? Nah, kalau belum ada ide, kita interview rekomendasi kuliner menggiurkan ala Agen Astri. Eh, bunda. Bunda, kali ini saya mau kasih rekomendasi makan siang nih buat bunda. Bakso babat ke Salatiga. Tapi saya ini bukan lagi di Salatiga, bun. Masih di Jakarta aja. Pokoknya basonya super spesial. Penasaran kan, bun, kayak gimana? Agen Astri lagi ada di Bakso Babat Salatiga Agung, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita mau cobain menu andalan mereka, yang bisa diracik langsung. Nama menunya rahasia dong, bun. Coba deh, bunda lihat sendiri bentuknya. Sajian bakso gak biasa ini terbuat dari pangsit kerucut yang disajikan di atas hotline. Hmm, bentuknya menyerupai gunung ya, bun. Yang bikin penasaran isiannya, bun. Pangsit diisi dengan 16 bakso yang bentuknya sama, tapi isiannya beda-beda. Isian bakso-nya apa sih emangnya? Eits, sabar dulu, bun. Biar makin penasaran. Dan ternyata di dalamnya gak cuma bakso ini, bun. Ada telur puyuh juga. Dan biar makin meledak, diberi isian cabai rawit di atasnya. Kemudian ditutup dan ditaburi irisan daun bawang. Yang terakhir, kita tuang saus kejunya. Agen Asri mau tuang sendiri ah sausnya. Ulala, bun. Menggiurkan banget ya. Dituang di sekeliling pangsit. Lelehan sausnya kayak lava lumer kan, bun. Wadaw, ini baso. Macam bunuh vulkanik yang habis meletus ya. Sekarang, bunda pasti tahu. Udah bisa nebak kan, nama bakso yang penuh misteri ini. Bunda, lihat. Baksonya mantep banget kan, bun. Gede banget nih. Bandingkan nih, bun. Sama kepala saya nih, bun. Ini namanya bakso vulkanum misterius. Bisa buat empat orang, bun. Yang spesial. Isiannya bun, ada 16 bakso. Tapi kita gak tahu nih, nanti dapet bakso yang apa. Penasaran gak sih, bun? Kita langsung cobain aja ya, bun rasanya. Yummy. Langsung kita buka nih pangsitnya. Ulala, merekah isiannya, bun. Pilih-pilih mau bakso yang mana. Kalau udah cocok, langsung kita santap, bun. Hati-hati ya, bun. Isiannya ada yang menjebak lho. Wah, kok bisa? Iya, bun. Soalnya, bakso ini punya empat varian isi. Yakni keju, wagyu pedas, wagyu gurih, dan percon. Alias 100% cabai. Wadaw. Bakso pertama, bun. Bakso keju. Gurih-gurih pedas. Campuran dari sausnya. Mantap, bun. Makannya sambil didekan. Aku dapat bakso mercot nih, bun. Kalau yang bakso keju begini, isiannya kaya banget. Wih, sampai bisa moncot kayak gini, bun. Kayak gula sih. Percobaan kedua masih aman, bun. Belum ketemu sama si mercon. Agen Asri masih penasaran nih. Dimanakah engkau bakso berisi daging wagyu? Hmm, kayaknya bakso yang ini nih, bun. Pasti isiannya wagyu favoritnya Agen Asri. Hap. Hmm, wadaw. Ternyata bakso mercon, bun. Betul. Isiannya cabai semua. Uh-oh. Tuhan, adakah seseorang yang akan kukirinkan untukku? Untuk menopang buban ini. Untuk membagi kesugihan ini. Derita ini. Pedas kamu. Tuhan, tidak terpikir. Tapi ya dasar nih Agen Asri. Meski gak tahan pedas sampai nangis-nangis segala, tetap aja doyan juga dia ternyata. Soalnya pedasnya nagih, bun, katanya. Nah, Agen Syobelita belum nyerah nih, bun. Masih terus nyari sambil terus cemal-cemil bakso dan juga telur puyuhnya. Sampai menemukan jodoh idaman. Eh, bakso idaman maksudnya, bun. Ini beneran. Jadi cara baru makan bakso ya, bun. Satu porsi bakso ini bisa dinikmati hingga 4 orang. Bakso Fulkaru Mysterious ini dibanderol Rp148.000. Sejak diluncurkan Agustus lalu, varian menu ini jadi incaran pelanggan, bun. Menu favorit kita ini bakso yang terbaru. Yaitu menu bakso Volcano Mysterious. Jadi kita ciptakan bakso yang tidak biasa. Yaitu sensasi makannya tidak pakai kuah. Tapi diganti menggunakan saus. Sausnya ini saus keju yang kita rasik sendiri. Ini ada varian gurih dan pedas. Habis bakso Volcano, kita cobain varian bakso berikutnya. Ini namanya bakso komplit jumbo. Isiannya benar-benar komplit, plit, 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 bun. Anti-pelit. Semuanya ada di sini. Harganya dibanderol Rp55.000. Kecap dan sambal wajib ada. Melengkapi isian bakso yang komplit. Ayo bun, bakso nikmat ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan pastinya lebih sehat. Kalau buat agen asri, isian jeruan yang komplit berpadu dengan kuah yang kurih. Uh, juara deh bun. Pas banget, bunda. Makin spekta nih, buan. Ditemani aneka gorengan mix basket. Isiannya macem-macem. Endes dan dibanderol cuma Rp40.000. Minumannya, tomatis. Isiannya, tomat segar seharga Rp15.000. Saat masa pandemi gini, Resto satu ini tetap buka setiap hari, buan. Yakni mulai pukul 10 hingga 8 malam. Tapi sementara, belum bisa makan di tempat. Alias hanya melayani takeaway atau delivery aja ya. Murid banget ya, soalnya dapet yang banyak. Bakso ini juga enak banget. Daging gak campuran yang macem-macem. Karena itu uratnya bener-bener tenes banget. Daging semua. Selain varian bakso yang siap disantap, ada juga nih, bakso faku. Bakso praktis frozen, yang bisa bunda bikin sendiri di rumah. Ada 10 varian yang dibanderol, mulai dari Rp110 hingga Rp140.000. Udah banyak pilihannya kan, untuk menu santap siang ini? Kira-kira bunda mau cobain varian bakso yang mana nih? Sub indo by broth3rmax